batuan kapur kan batuan kapur itu kalau sudah tumbuh lumut seperti ini dengan air itu tanaman jenis keladi hias, keladi bau-bau hias ini akan tetap tumbuh subur nah tentu sahabat ke semuanya yang belum pernah mencoba silahkan mencoba ini betul-betul kawan kalau batuan kapur dengan media air akhirnya tumbuh lumut itu seperti dengan media tanam-tanam jadi jangan khawatir sahabatku menggunakan batuan kapur dengan air putih menumbuhkan lumut itu tanaman jenis keladi apapun itu akan tumbuh subur seperti di media tanam-tanam silahkan mencoba juga seperti ini kawan sekitar akan menumbuhkan lumut ini tentu proses ini akan cepat sekali bahkan proses batu-batuan sendiri warna batuan itu akan mengalami evolusi warna kita siramkan aja itu lebih baik juga demikian jenis keladi matahari tentu sebelumnya tidak percaya kalau batuan kapur dengan keladi jenis matahari ini yang agak sulit perkembang biakanya tetapi kalau dengan media air dan batuan kapur menumbuhkan lumut juga mampu hidup seperti ini banyak jenis tanaman kaladium itu yang mampu hidup di media air apalagi dengan median batuan kapur di media air media batuan kapur jenis keladi itu mampu tumbuh kembang kawan kita simak perkembangan tanaman jenis keladi matahari ini untuk kelanjutannya ternyata warnanya semakin cantik kawan walaupun dengan media batuan kapur dan media air tetapi juga tumbuh lumut nah ini sangat bermanfaat jadi ada siklus memutak di mana lumut ini bisa kita petik untuk pakan ikan untuk lain-lain juga untuk pupuk sebagai media penguat agar subur jenis pakai jaji pohon atau pakai jaji sayur sebab pakai jaji pohon atau pakai jaji sayur tentu berasal dari tumbuhan lumut kalau pakai jaji pohon mungkin juga lumut pandu atau lumut darat atau lumut hati sedangkan kalau pakai jaji sayur juga berasal dari tumbuhan lumut yang biasa menempel di batuan kapur itu sangat subur sehingga bisa kita budidaya sebagai tanaman sahur juga tanaman hias kita kembalikan seperti ini kalau kita mau bersihkan juga bisa bersih tapi tidaknya kalau seperti ini nggak bersih nggak apa-apa biar lumutnya itu semakin subur lantas kita bisa memanfaatkan untuk pupuk tumbuhan yang lainnya selamat menikmati juga perkembang biakan tanaman yang lain kita bisa menggunakan pelampung seperti ini tentu hal ini akan membuat kita repot sebenarnya kalau untuk tanaman hias buktikan di air kalau ini tumbuh lumut seperti ini kawan tentu ini jenis tanaman keladi seperti terapung di dalam air itu sangat mudah untuk hidup kawan jadi kuncinya semua jenis tanaman keladi itu rata-rata mampu hidup di media dan kita sebagai tempat media bisa seperti ini bisa memanfaatkan barang apa saja hal terapung tanaman pisang tanaman pisang ini bonggol bukan umbi tapi boleh dibilang umbi pisang atau bonggol pisang juga mampu hidup di air tapi perkembang biakannya memang tidak sempurna jadi sulit untuk menuju fase generatif yang sempurna untuk tanaman pisang tapi sebagai tanaman pisang kita bisa terapungkan di dalam air tentu kawan ini untuk pelengkap saja kalau kita mau berkreatif seperti ini berbentuk pisang tanaman jenis pisang atau keladi barangkali sahabatku yang tertarik sangat mudah untuk kita kreatif atau kita perjual belikan mengenai harga berapa kita pun tidak tahu tapi seperti ini sudah ada sahabat yang menjualnya nah untuk berapa minat konsumen itu bangku juga tidak tahu tetapi yang jelas ini bisa kreatif untuk diperjualkan tentu sahabatku semuanya untuk membuatnya lebih baik baiklah sahabatku dimanapun sahabatku berada semoga ini memberi nampat kita selalu semangat terima kasih terima kasih terima kasih